Halo, saya Supi Marivin dan di video kali ini saya akan menceritakan kejadian kemarin di mana saya dengan tidak sengaja memformat hard disk saya sebesar 1TB yang berisi data-data penting. Jadi langsung aja itulah kenapa saya kemarin 25 hari itu gak sempat upload video apa-apa karena data-datanya pada hilang yang sudah selesai syuting sehingga harus di restore dan ini akan saya ceritakan konologisnya seperti apa dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada kalian karena seperti yang kalian tahu saya ini orangnya sangat teliti banget sangat apik banget sama yang namanya data selama saya punya studio foto dari 2019 sampai sekarang itu data itu gak pernah hilang kalau saya nah cuman kejadian kemarin itu sangat diluar dugaan dan membuat saya jadi benar-benar kecolongan gitu jadi ini hard disk yang terformat adalah yang 1TB yang ada di laptop jadi untuk hard disk yang lain ada yang 2TB, 4TB, terus yang 2TB lagi itu aman cuman hard disk yang ada di laptop ini dan ini berisi banyak banget kerjaan saya di sekolah gitu sebagai guru disitu. Nah kita langsung aja ceritakan itu kenapa bisa terjadi jadi saya itu langganan Indie Home ya dan Indie Home saya ini kebetulan punya 2 STB seperti ini untuk TV-nya karena waktu itu saya sempat berhenti langganan dan gak bisa saya kembalikan karena Plaza Telekomnya tutup karena Covid waktu itu jadi ini saya simpen dan kemarin tuh Indie Home itu mengeluarkan produk Disney Plus jadi Disney Plus Hot Star dimana saya bisa nonton film-film dari Marvel dan ternyata di Indie Home nya itu masih belum ada jadi saya hanya bisa menontonnya lewat browser internet nah anak saya tuh pengen nonton Disney Junior dan otomatis saya harus berpikir gimana caranya supaya menggunakan 2 STB udah ngotak atik itu ternyata gak bisa saya cek di internet itu ternyata bisa jadi si STB yang ini harus di install dulu yang namanya Pub Studio atau gitu ya apa sebuah aplikasi lah yang membuat si STB ini menjadi kayak Smart TV lagi Android TV lagi, TV Box lagi gitu nah disitu saya cobain pake kabel USB2USB untuk di install dan ternyata itu error programnya nah terus saya cari tau kenapa bisa error itu ternyata harus dibuatkan dulu semacam installer bootnya lagi supaya si softwarenya ini bisa kita install ulang gitu nah ceritanya waktu itu harus menggunakan memory card yang kecil gitu ya memory card yang kecil seperti ini sehingga saya cari memory card yang kecil yang saya punya maksudnya masukin ke slot memory card yang ada di laptop saya terus saya buka lah si aplikasinya gitu kan nah disitu disitu saya sudah sangat teliti banget apa yang mau di format itu adalah drive K K itu adalah memory card terus disitu katanya harus partition to format oke saya centang dan terus pilih file bootnya yang mana yang ini Uboot ini terus ketika saya klik make itu harddisk D dan E yang laptop saya itu tiba-tiba langsung jadi satu partisi dan ketika muncul do you want to format it now itu saya klik format karena saya berpikir itu adalah si memory cardnya bukan dari harddisk gitu karena saya salahnya itu tidak telitinya itu adalah gimana ketika muncul do you want to format disk drive itu 1 terabyte itu saya gak ngeh saya kira itu adalah kapasitas si memory card itu 900 berapa puluh giga ketika saya pencet itu saya baru kaget eh sebentar 930 berapa giga gitu kan pas saya lihat udah itu drive D dan drive E nya jadi satu partisi dan semua data itu terformat di dalamnya gitu kalau untuk C nya aman karena dia menggunakan SSD jadi tidak terformat gitu jadi yang terpartisi itu adalah yang D dan E yang berisikan banyak data itu youtube saya terus juga data-data sekolah itu jadi satu terus di format sama si aplikasi ini gitu kan otomatis ya apa kaget karena besok mau ada acara di sekolah sehingga saya butuh datanya nah terus kaget dong nah gimana solusinya apabila ini kejadian sama kalian harddisk terformat secara full sama sekali gak ada data yang terselamatkan itu saya menggunakan easy use data recovery jadi saya disini menggunakan yang versi full karena kalau yang gratisan itu dia punya kelemahan yang pertama dia hanya bisa quick scan yaitu hanya bisa men-scan file-file yang dihapus selama jangka waktu yang dekat sedangkan kalau yang versi pro dia punya yang namanya deep scan jadi bener-bener data yang sudah terhapus beberapa bulan kebelakang itu masih tetap bisa terdeteksi atau terlacak gitu nah terus juga kalau yang versi gratis itu kelemahannya dia hanya bisa merestore atau mengembalikan data hanya beberapa giga atau mungkin 1 giga karena ada limitasinya tapi kalau kalian menggunakan yang full itu semua data gak ada batasannya di recovery nah ini saya sudah install easy use-nya terus saya klik untuk recover si drive-d seperti yang kalian lihat ini drive-d nya itu kosong melompong gak ada data apa-apa kapasitasnya masih bersih ini yang terformat pada sebelumnya ini merupakan drive-e dan drive-d 2 partisi dengan masing-masing 500 gigaan gitu jadi saya scan disini dan disini memakan waktu lebih dari 3 jam lebih lah 3 jam setengah hampir 4 jam yaudah saya tinggalkan saja seperti ini sampai dia selesai nah setelah sudah selesai itu ada beberapa menu yang muncul seperti ini jadi si total yang ditemukan file oleh si program ini sebesar 3 terabyte lebih kenapa bisa 3 terabyte lebih karena dia juga mendeteksi file-file yang sudah saya hapus sebelumnya jadi waktu itu kan misalkan hari saya penuh nih terus saya hapus terus saya masukin file yang baru nah itu yang dihapus itu tetap terdeteksi sama ini gitu kan nah setelah itu 3 terabyte ini ada juga yang bentuknya itu tag jadi tag itu adalah berbentuk microsoft word office atau apa naik seperti itu kalau misalkan mau berbentuknya folder mana yang mau kita selamatkan itu ada di atasnya seperti ini loss directory jadi ini ada untuk klien yang bisa kita restore nah kalau saya pribadi saya tidak akan langsung merestore semuanya karena perlu kalian ingat bahwa untuk merestore data ini tidak bisa ke harddisk yang ke format itu jadi kalian harus menyediakan harddisk terpisah gitu jadi aturannya seperti itu kalau kalian drive harddisk kalian harddisknya itu terformat maka kalian harus merestore datanya itu ke harddisk yang lain nah disini saya merestore ke harddisk saya yang lain yang 4 terabyte itu saya restore ke situ dan saya juga memilih data mana dulu yang saya selamatkan jadi disini saya selamatkan dulu data kerjaan saya yaitu foldernya SMK Mahaputra ini ada dual folder berarti ada beberapa file yang sudah di hapus sebelumnya dan ada yang baru di hapus maka saya centang semuanya dan saya restore ini saja sudah 303 gitu saya tinggalkan ini sampai dia selesai ya nah setelah selesai kita akan buka satu persatu apakah file-nya sudah di restore secara utuh kemungkinan ini bisa mengembalikan data kalau ACS ini sih ya 70% ya jadi ada yang bisa di restore tapi ada yang gak bisa dibuka ada yang bisa dibuka ada yang bisa di restore dan dibuka video juga ini Alhamdulillah ada beberapa yang kita bisa lihat ya disini ada Microsoft Office saya coba buka ini terbuka dengan baik ada juga yang tidak terbuka karena error yaudah kalau yang gak kebuka mau gak mau kita harus merelakan gitu karena lebih baik kita bisa merestore ini sebagian daripada gak sama sekali terus foto seperti ini juga Alhamdulillah masih kebuka dan juga video kita play dan ini bisa di play dengan normal nah terus jika kalian gak sempat merestore semua datanya terus ingin dilanjutkan lagi besoknya itu bisa banget kalau untuk menggunakan isus ini jadi tinggal kembali ke home aja terus kalian close dan besoknya saat dibuka itu tinggal load the last scan jadi dia akan mengembalikan hasil scan yang sudah dilakukan sebelumnya gak usah nge-scan ulang jadi enaknya disitu sih menggunakan isus ini sehingga ya menjadi pilihan saya dari dulu kalau ada teman-teman saya juga yang kehilangan datanya makanya ini bisa kembali lagi 70% masih aman lah mudah-mudahan kalau kalian ingin ngedownload ya silahkan aja mau versi yang bajakannya atau mau versi yang originalnya itu setelah kalian tidak akan merekomendasikan menggunakan yang bajakan itu kembali ke diri kalian masing-masing disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian kalau mau beli softwarenya silahkan beli aja itu sebanding kok daripada kalian harus kehilangan banyak data dan gak mau mengeluarkan uang untuk mengembalikannya karena kalau kalian bayar orang lain untuk merestore juga sama-sama aja ratusan ribu yaudah beli softwarenya sendiri aja sepertinya kalian puas gitu dengan melakukan ini secara sendiri di rumah kalian seperti itu ya untuk cara mengembalikan harddisk yang terformat atau yang kehapus ini juga berfungsi untuk memorikan banyak banget kesalahan-kesalahan banyak banget teman-teman kita yang salah ngeformat itu channel seperti ini kalian harus menggunakan isus software ini yang fullnya saya tidak disponsor oleh isus ya jadi ini hanya menceritakan kejadian kemarin dimana secara tidak sengaja memformat satu hari saya itu kagetnya bukan main saya seumur hidup pakai komputer baru sekarang kejadian ngeformat secara gak sengaja dan itu pun karena aplikasi tadi gitu karena saya ingin melakukan sesuatu tapi ternyata hal terjadi keluar dugaan jika kalian punya pengalaman tentang salah format atau salah menghapus file silahkan ketikkan di kolom komentar dan saya sampai merivin, like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati